Suara aku kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Oke, kalau gitu, selamat malam. Aku buka dulu ya. Selamat malam, teman-teman. Jadi, ini tuh pertemuan ketiga sama aku pada materi Matematika Dasar. Dan malam ini kita mau membahas materi tentang kaedah pencacahan dan peluang kejadian. Gitu. Nah, jadi di materi kaedah pencacahan ini kita bakal bahas tentang, ini tertera di sini, kita bakal bahas tentang, pertama, kan kita bakal membahas kaedah pencacahan dan peluang kejadian. Nah, di kaedah pencacahan ini sendiri bakal bahas empat sumateri. Pertama, ada aturan penjumlahan. Terus yang kedua, ada aturan perkalihan. Yang ketiga, ada permutasi. Dan yang terakhir di kaedah pencacahan ini kita bakal bahas tentang kombinasi. Oke, selanjutnya. pertama, kita bahas tentang aturan pencacahan terlebih dahulu. Jadi, aku jelasin dulu, kapan sih kita bisa menggunakan aturan pencacahan ini. Jadi, aturan pencacahan ini digunakan saat diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyaknya hasil yang mungkin adalah M plus N. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu kita menggunakan aturan pencacahan saat diketahui ada dua kejadian, di mana kedua kejadian ini harus dilakukan salah satu. Jadi, nggak dilakukan keduanya, cuma salah satu saja. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, baru kita memakai aturan pencacahan. Kalau gitu, aku langsung lanjut ke contoh soalnya ya. Di sini ada contoh soalnya. Sultan memiliki tiga mobil, dua sepeda motor, dan empat sepeda. Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan kendaraannya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Lalu, penyelesaiannya adalah kita perhatikan dulu bahwa Sultan hanya dapat menggunakan satu kendaraan. Nah, berarti di sini karena kejadian dia hanya perlu melakukan satu aja kejadian, satu aja istiwa, akan aturan penjumlahan, cuma satu. Kan nggak mungkin kan dia menggunakan kendaraan itu tiga-tiganya sekalipus, dia hanya menggunakan satu kendaraan. Nah, berarti dia memakai aturan penjumlahan. Jadi, dengan aturan penjumlahan, banyak cara Sultan pergi ke kantor dengan kendaraannya adalah dijumlakan semua kejadiannya atau semua jumlah kendaraan yang dia miliki. Yaitu, tiga dijumlakan dengan dua, dijumlakan dengan empat. Berarti, Sultan memiliki sembilan cara untuk memilih kendaraan mana yang akan dia pakai. Seperti itu. Aku ulang lagi ya. Jadi, kalau aturan penjumlahan itu, intinya, dia itu dipakai kalau ada lebih dari satu kejadian, dan dia hanya boleh melakukan satu aja. gitu. Berarti menggunakan aturan penjumlahan. Selanjutnya, bentar aku hapus dulu. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini, aku bacain dulu definisinya. Jadi, aturan perkalian dipakai saat diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M kali M. Nah, jadi kalau aturan perkalian, itu sebenarnya hampir sama kayak aturan penjumlahan yang tadi itu. Ya, di sini adalah, kalau aturan penjumlahan kita itu disuruh milih satu kejadian, kalau aturan perkalian, kita disuruh memilih kedua kejadian tersebut dilakukan sama-sama. Jadi, kalau aturan perkalian itu dipakai saat ada lebih dari satu peristirian. Tambahan tadi kan hanya salah satu yang dilakukan. Kalau perkalian, itu dilakukan dengan aturan perkalian, banyak variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra adalah di sini kita mencari berapa sih banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra. Nah, berarti Chandra di sini itu bisa memakai ketiga jenis pakaian ini. Dia harus memakai kaos, kemeja, dan celana bersamaan. Oleh karena itu, dia harus, oleh karena itu untuk soal ini, berarti penyelesaiannya menggunakan aturan perkalian. Jadi, langsung aja kita akan enam. Terus, kemejanya ada lima, celana panjangnya ada empat. Nah, berarti banyaknya variasi pakaian yang bisa dipilih oleh Chandra, itu adalah enam, lima, dikali empat. Berarti ada seratus dua puluh cara. Aku ulang lagi, kalau aturan perkalian, itu berarti dia harus melakukan semua kejadian, semua peristiwa, atau semua kejadian yang ada secara bersamaan. Kalau perjumlahan tadi, yang dilakukan, atau yang dikerjakan, itu cuma satu. Sedangkan perkalian, itu semua. Seperti itu. Bentar, aku hapus dulu. Sekarang lanjut ke slide lima. Nah, di slide lima, kita bahas sentasi. Aku jelasin dulu definisinya. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, itu harus kurang dari sama dengan N. adalah banyaknya susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Permutasi R unsur dari N unsur di mana R kurang dari sama dengan N dinotasikan dengan N permutasi R. Ini ada notasinya, seperti ini, yang digambar. Atau dirumuskan dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Jadi mungkin kalau dilihat dari definisinya terlihat bingung. Pokoknya kalau permutasi itu kita disuruh mencari banyaknya cara yang bisa dilakukan namun dengan memperhatikan urutan. Jadi ini adalah garis besarnya. Entah, aku highlight dulu. Permutasi urutan. Ingat-ingat itu. Permutasi memperhatikan urutan. Nah, rumusnya ini di sini. N faktorial per N min R terus di faktorialin. Nah, sebelumnya kalian barangkali ada yang belum tahu ya maksud faktorial itu kayak gimana. Jadi faktorial misalnya N faktorial gini ya. Nah, itu berarti ngitungnya N dikali N min 1 terus N min 2 dan seterusnya. Sampai ini gak cukup ya. Sampai seterusnya sampai dia tersisa 1. Gini. Contoh langsung contoh aja ya biar kenapa bingung. Misalnya ada 5 faktorial. Nah, berarti dia itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 terus dikali 1. Nah, ini yang dimaksud faktorial. Jadi N dikali N min 1 kali N min 2 sampai ke angka 1. Gitu. Itu definisi dari faktorial. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal dari permutasi. Kita baca dulu soalnya banyaknya cara untuk memilih seorang ketua wakil ketua sekretaris dan mendahara dari 7 siswa yang tersedia adalah banyaknya siswa yang diketahui adalah 7. Di sini banyak siswa yang diketahui adalah 7. Banyaknya pilihan objek itu ada ketua wakil ketua sekretaris dan mendahara berarti ada 4. Maka banyaknya cara yang bisa dipilih adalah N permutasi R berarti 7 permutasi 4 rumusnya ada yang seperti yang tertera pada layar kalian 7 faktorial per 7 min 4 di faktorial ini. Nanti dihitung jawabannya adalah 840. Jadi aku ulang lagi kalau permutasi itu intinya dia itu mencari banyaknya cara dari suatu kejadian yang ada tapi dengan memperhatikan urutannya. itu. Oke kalau jadi kombinasi ini adalah unsur kombinasi 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 berde karena dengan kesinan berde adalah kombinasi ini itu hampir itu hampir sama dengan perputasi tadi cuma bedanya kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan karena kombinasi permutasi tadi itu sama persis cuma kalau permutasi itu tadi memperhatikan urutan sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan yang dimaksud urutan disini itu kayak gini tadi kan di permutasi ada contoh soal untuk mencari ketua wakil ketua sekretaris sama bendahara nah itu kan berarti dia memperhatikan urutannya karena harus dipilih ketuanya sendiri berswakilnya sekretarisnya sendiri bendaharanya sendiri nah itu dinamakan memperhatikan urutan tapi kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan jadi kayak random aja gitu dipilihnya tidak sesuai urutan ini ada contoh soalnya dalam suatu kelas terdiri dari 7 orang murid yaitu 4 orang murid dan 3 orang murid laki-laki 4 perempuan 3 laki-laki dan dari kelas itu akan dipilih 3 orang murid secara acak nah disini milihnya secara acak berarti itu sama aja kayak gak ada urutannya gitu maka berapakah peluang yang terpilih ketiga-tiganya perempuan itu yaitu nah kita disuruh nyari peluang yang terpilih ketiga-tiganya perempuan nah berarti rumusnya tadi adalah NCR disini N itu adalah seluruh murid nah disini seluruh muridnya adalah 7 orang berarti berarti 7 disuruh milih ketiga-tiganya perempuan berarti 7 C3 tapi kok disini tulisannya 10 C3 ya berarti ini sepertinya soalnya harusnya 10 orang bentar aku ganti dulu nah 10 orang murid terus terus 10 C3 nanti rumusnya ini ada di bawah ada di sebelahnya ini maksudnya berarti 10 C3 berarti 10 faktorial per 10 min 3 itu 7 per 7 faktorial dikali 3 faktorial per eh berarti sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali koknya sesuai sesuai sama yang ada di layar kalian ini gitu nanti diketahui rumusnya ya rumusnya pakai yang ini tadi yang CR sama dengan N faktorial per N min R dikali R faktorial oke jadi aku ulang lagi kombinasi itu sama persis kayak permutasi cuma kalau permutasi itu memperhatikan urutan sedangkan kombinasi gak memperhatikan urutan gitu kalau gitu aku lanjut ke slide selanjutnya nah selanjutnya kita bakal mempelajari tentang peluang kejadian sebelum membahas tentang peluang kejadian aku mau kenalin ke kalian dulu karena disini bakalan ada istilah-istilah percobaan ruang sampel dan kejadian nah jadi aku jelasin dulu percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu hasil dalam suatu percobaan disebut dengan hasil percobaan sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan dinotasikan dengan S kalau kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel nah ini ada contohnya pada percobaan pelemparan sebuah dadu ruang sampel yang dimaksud adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin kan dadu punya 6 sisi nih berarti kalau dia dilempar dia mungkin dia kemungkinannya bakalan ada di sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kemungkinannya berarti ruang sampelnya ada 6 titik sampelnya sama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sedangkan disini disuruh nyari kejadian muncul mata dadu ganjil nah kalau mata dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ganjil itu adalah 1, 3, 5 berarti kejadian munculnya mata dadu ganjil itu ada 3 yaitu 1, 3, 5 itu tadi itu apa ya itu pengenalan singkat aja tentang percobaan ruang sampel dan kejadian selanjutnya kita masuk ke materi peluang kejadian nah disini definisinya adalah jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut P atau A sama dengan N atau A per N atau S ini ada definisinya P atau A sama dengan peluang kejadian A N atau S adalah banyaknya anggota S dan N atau A adalah banyaknya anggota A gitu selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja contoh soalnya adalah Rudy memiliki 2 buah koin 1000 rupiah lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan berapa peluang muncul gambar pada kedua koin misal A kan plot koin itu ada yang sisi angka dan sisi gambar nah berarti kita misalkan sisi A itu dengan variable A sisi gambar dengan variable G maka ruang sampelnya adalah kan disini melakukan pelemparan 2 kali nah bisa aja yang muncul pertama itu A yang muncul kedua G yang muncul pertama itu A yang kedua G A yang muncul yang ketiga percobaan ketiga muncul gambar lalu muncul angka lalu selanjutnya bisa juga dia muncul gambar 2 kali nah berarti ini sebagai ruang sampel ruang sampel itu maksudnya berarti kayak semua kejadian yang mungkin saat dia melakukan peristiwa tersebut kalau dia melemparkan 2 kali bisa aja muncul angka gambar angka-angka gambar-angka atau gambar-gambar nah berarti N atau S nya sama dengan 4 nah selanjutnya disini kan disuruh nyari berapa peluang muncul gambar pada kedua koin kalau muncul gambar pada kedua koin berarti yang masuknya yang G ini ya nah banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin itu ada 1 ini cuma gambar-gambar ini aja nah berarti N atau A nya itu sama dengan 1 kita bisa hitung bahwa peluang dari kejadian A atau peluang dari munculnya gambar pada kedua koin itu adalah 1 per 4 N atau A per N atau S gitu guys oke lanjut ke slide selanjutnya nah tadi udah bahas tentang peluang kejadian sekarang ada yang namanya peluang komplement kejadian jadi sesuai istilah kata ya komplement itu artinya kayak kebalikan gitu kan jadi kalau tadi peluang kejadian itu peluang terjadinya sesuatu kalau peluang komplement kejadian berarti peluang tidak terjadinya sesuatu karena kebalikannya kalau itu tadi terjadi sekarang ya nggak terjadi gitu ini definisinya komplement sesuatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A nah komplement dari A ditulis dengan notasi A aksen atau AC nah peluang kejadian bukan A atau peluang komplement kejadian ini rumusnya adalah P aksen sama dengan satu min peluang A gitu jadi kalau tadi kan P atau A nya rumusnya N atau A per N atau S dimana aku ingatkan lagi kalau peluang itu dia itu pasti pecahan nggak mungkin lebih dari satu jadi kalau pecahan kan pasti di bawah satu ya berarti pokoknya kalau peluang itu nggak mungkin lebih dari satu gitu antara nol kurang antara nol sampai satu nggak mungkin lebih dari satu dan nggak mungkin kurang dari nol itu kalau peluangnya jadi kalau peluang komplement kejadian itu cara ngitungnya satu dikurangi peluang terjadinya gitu nah langsung lanjut ke contoh soal aja dari satu set kartu bright diambil satu kartu peluang mendapatkan bukan kartu as adalah nah ini bukan kartu as berarti dia pakai peluang komplement kejadian nah kita itu dulu diketahui jumlah kartu as itu adalah 4 jumlah semua kartu bright sebagai N atau S itu 52 ini kayak kamu harus tahu ya kalau kartu bright itu semuanya 52 karena ini sering banget muncul di soal-soal kayak try out atau something like that itu sering kartu bright ini muncul jadi kalian harus tahu kalau kartu bright itu jumlah seluruhnya adalah 52 nah kalau kartu as jumlahnya ada 4 nah jadi peluang mendapatkan bukan kartu as adalah sebagai berikut tadi kan aku udah bilang peluang komplement itu adalah 1 min N atau K N atau A per N atau S jadi peluang dari ini adalah 1 dikurangi kalau kartu as kan tadi 4 berarti peluang dari muncul kartu as itu 4 per 52 berarti 1 main peluang muncul kartu as 1 main 4 per 52 sama dengan 12 per 3 jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang yang muncul bukan kartu as itu adalah 12 per 13 gitu pokoknya kebalikannya dari peluang kejadian tadi oke kita lanjut ke nomor 11 frekuensi harapan adalah hasil kali oh ya kita bahas tentang frekuensi harapan ya sekarang definisinya adalah frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan frekuensi harapan suatu kejadian A dirumuskan seperti berikut ini bisa kita lihat ini rumusnya frekuensi harapan dinotasikan dengan FH dengan kurung A sama dengan peluang dari A nya dikali N dan itu merupakan banyaknya percobaan gitu ini rumusnya terus kita langsung lanjut ke contoh soal aja sebuah dadu dilempar sebanyak 90 kali frekuensi harapan munculnya mata dadu 2 adalah nah kita cari itu dulu disini diketahui N atau K nya adalah 1 karena disini disuruh nyari frekuensi harapan munculnya mata dadu 2 nah dadu kan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah kalau yang mata dadunya 2 kan cuma ada satu sisi nih berarti dia N atau K nya sama dengan 1 nah N atau S nya ada 6 karena jumlah semua sisi mata dadu itu ada 6 selanjutnya N itu sama dengan 90 maksudnya N ini adalah banyaknya percobaan sebanyak 90 kali dilemparnya itu berarti kita bisa hitung frekuensi harapan sama dengan peluang terjadinya peluang munculnya mata dadu 2 dikali jumlah semua percobaan berarti 1 per 6 dikali 90 sama dengan 15 udah gitu aja rumusnya selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya nah tadi kan kita udah bahas tentang peluang kejadian aja nih nah selanjutnya ada yang namanya peluang kejadian majemuk tadi kan jadulnya peluang kejadian aja sekarang ada majemuknya gitu nah di peluang kejadian majemuk ini kita bakal bahas 2 sub materi pertama ada peluang gabungan dan peluang irisan kayak gimana tuh gitu oke langsung aja lanjut ke pembahasannya nah ini kita bahas tentang peluang gabungan dulu jadi tadi kan kejadian majemuk dibagi jadi 2 ada peluang gabungan dan peluang irisan nah peluang gabungannya ini dibagi menjadi 2 lagi ada peluang 2 kejadian saling lepas dan peluang 2 kejadian saling tidak lepas gitu pertama aku bahas dulu tentang peluang 2 kejadian saling lepas ini judulnya nah kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong jadi saling lepas itu dia gak punya gak punya irisan gitu gitu atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama jadi kalau peluang kita pakai rumus peluang 2 kejadian saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak mungkin dilakukan secara bersamaan jika kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut ini rumusnya jadi peluang gabungan itu dinotasikan P dalam kurung A U B kan kalau kalian masih ingat pada materi apa ini materi himpunan kalau gabungan itu namanya U ini sama kalau peluang gabungan juga rotasinya adalah P dalam kurung A gabungan B dimana gabungannya dinotasikan dengan kayak U rumusnya adalah peluang dari kejadian A dijumlakan dengan peluang dari kejadian B kalau gitu kita langsung ke contoh soal aja dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu masing-masing diberi nomor yang berurutan sebuah kartu diambil dari dalam selidiki apakah kejadian A dan B saling asing dan tentukan peluang kejadian A atau B ini jadi disini kita disuruh mencari apa namanya mencari peluang dari misal A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil nah disini A kan kejadian terambil kartu bernomor genap nah berarti A itu genap sedangkan B adalah prima ganjil nah ini kan udah sesuatu yang berbeda ya A sama B ini gak mungkin terjadi bersama-sama karena kalau disini ada keterangannya kalau A itu genap kalau B itu ganjil genap sama ganjil kan udah ini pakai jadinya ini pasti pakai rumus dari kejadian A dan B saling asing atau saling lepas karena A dan B nya gak mungkin jadi satu udah dua jalur yang satu genap yang satu ganjil berarti udah gak bisa bersatu gitu lah intinya ini udah dijelasin juga ruang sampelnya ada 1 sampai 10 terus kejadian A nya kan tadi bilangan genap ada 2 4 6 8 dan 10 berarti ada 5 terus kejadian B itu merupakan prima ganjil ada angka 3 5 sama 7 berarti ada 3 buah MA nah kalau gitu ini bisa dihitung juga langsung peluang terjadinya kejadian A dan peluang terjadinya kejadian B nah ini disini juga udah tertulis ternyata kejadian A dan B tidak memiliki irisan berarti dia gak mungkin sama gitu nilainya artinya kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas menentukan peluang A gabungan B tadi udah aku kasih rumusnya rumusnya adalah peluang dari kejadian A dijumlakan dengan peluang dari kejadian B berarti peluang dari kejadian A tadi adalah 5 per 10 peluang dari kejadian B adalah 3 per 10 tinggal kita jumlahin berarti peluang dari kejadian A atau B itu adalah 4 per 5 ini gitu guys udah sih ini tentang kejadian saling lepas tadi kalau gitu aku lanjutin ke slide selanjutnya selanjutnya kita bahas tentang peluang 2 kejadian tidak saling lepas berarti ini lawannya yang tadi gitu ini disini ada soalnya nih kejadian A dan B ada definisinya maksudnya kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel S maka peluang terjadinya kejadian A atau B seperti berikut ini rumusnya jadi kalau tidak saling lepas itu kalau saling lepaskan tadi dia tidak mungkin terjadi bersamaan contohnya kayak genap sama ganjil tadi tidak mungkin jadi satu kalau kejadian tidak saling lepas itu lawannya kalau kejadian tidak saling lepas A dan B bisa terjadi secara bersamaan rumusnya peluang A gabungan B atau peluang A atau B sama dengan peluang A dijumlakan dengan peluang B dikurangi dengan peluang kejadian A dan B ini rumusnya gitu selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja Donnie sedang bermain kartu Bright kemudian ia mengambil satu kartu secara acak tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu Skop dan kartu bergambar ini ada dua kejadian yang terjadi secara bersama Skop dan kartu bergambar ini diketahui dulu jumlah kartu Brightnya ada 52 sering muncul di kartu Bright jadi kalian harus ingat bahwa kartu Bright itu ada 52 terus jumlah kartu Skop ada 13 jumlah kartu bergambar adalah 12 karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota kartu Skop contohnya ada J Skop K Skop dan K Skop maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas sehingga dirumuskan seperti ini kita hitung dulu peluang kejadian A N atau A nya 13 berarti N atau S nya 52 berarti 13 karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota kartu Skop contohnya ada J Skop K Skop dan K Skop maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas sehingga dirumuskan seperti ini kita hitung dulu peluang kejadian A N atau A nya 13 berarti N atau S nya 52 berarti peluangnya adalah 13 per 52 dijumlakan dengan peluang B yaitu 12 ini per 52 ini berarti plus 12 per 52 dikurangi peluang A irisan B tadi disini sudah diketahui irisan itu yang memenuhi keduanya yang memenuhi keduanya ini tadi J Skop Q Skop dan K Skop berarti ada tiga berarti peluang dari A dan B itu adalah 3 per 52 gitu berarti jawabannya adalah 11 per 26 peluang dari kartu yang terambil adalah kartu Skop dan kartu bergambar itu adalah 11 per 26 ini harus tahu tentang kartu-kartu lanjut ke slide berikutnya peluang irisan tadi sudah bahas tentang peluang gabungan sekarang peluang irisan nah di peluang gabungan tadi kan dibagi jadi dua ada kejadian saling lepas dan saling tak lepas nah kalau peluang irisan ini juga dibagi jadi dua lagi jadi dua itu adalah dua kejadian saling bebas dan tak saling bebas cuma beda belakangnya saja tadi lepas sekarang bebas apa sih terus kita baca dulu definisinya peluang dua kejadian saling bebas itu adalah dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A nih kata kuncinya aku garis bawahi aja tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas peluang kejadian A dan B sebagai berikut ini rumusnya rumus dari peluang dikalikan dengan peluang dari kejadian B gitu apa ya garis besarnya kalau peluang irisan itu peluang dua kejadian saling bebas itu pokoknya kalau antar antar kejadian ini tidak saling mempengaruhi jadi dia bebas aja gak ada yang mempengaruhi bebas feel free gitu jadi dia gak dipengaruhi siapa-siapa bebas gitu iya gitu sih secara singkat biar kalian mudah memahaminya terus kita langsung ke contoh soal aja contoh soalnya ini dua dadu setimbang dilempar secara bersamaan peluang munculnya mata dadu pertama dua dan mata dadu kedua adalah empat yaitu kejadian ini adalah kejadian saling bebas karena dadu pertama dan kedua tidak saling berkaitan benar nih kan kalau dadu pertama dilempar sama dadu yang kedua dilempar gak ada kaitannya kan soalnya beda dadu jadi udah gak ada kaitannya berarti ini merupakan kejadian saling kejadian saling bebas misalkan kejadian muncul mata dadu dua sama dengan A dan mata dadu empat itu dimisalkan B ini B ini A pada soal ini diketahui jumlah dari kejadian A sama dengan satu karena mata dadu dua itu kan cuma satu kan kalau mata dadu ada enam sisi yang mata dadunya itu dua itu cuma satu sisi aja gak mungkin ada dua sisi yang sama jumlahnya berarti satu terus jumlah kejadian B juga satu mata dadu empat juga cuma ada satu nah kalau gitu bisa kita tulis oh bentar kalau kalau udah diketahui jumlah dari kejadian A dan jumlah kejadian B maka jumlah dari kejadian S A dan jumlah dari kejadian S B ini adalah enam karena mata dadu dari dadu itu punya enam enam sisi kan berarti dia ada enam ns-nya gitu berarti langsung aja kita hitung peluang dari A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B nah rumusnya kayak gini peluang A nya adalah satu per enam sedangkan peluang B nya adalah satu per enam juga berarti tinggal dikali berarti kita bisa simpulkan bahwa peluang munculnya mata dadu pertama dua dan mata dadu kedua empat adalah satu per tiga puluh enam gitu lanjut ke slide berikutnya selanjutnya tadi udah bahas tentang peluang dua kejadian saling bebas sekarang tidak saling bebas berarti lawannya berarti ambil sama ya kayak yang saling lepas saling lepas tadi disini juga ada tidak saling bebas definisinya adalah dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling bebas itu bisa disebut dengan bersyarat maka peluang oh gini aku jelasin dulu jadi kalau kejadian peluang dua kejadian tidak saling bebas itu lakuannya dari kejadian saling bebas tadi kalau kejadian saling bebas tadi kan bilang kalau dia ini tidak mungkin berkaitan gitu bebas saja antara dua kejadian tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya tapi kalau dua kejadian tidak saling bebas ini itu saling berkaitan jadi kebalikannya yang tadi nah peluang kejadian tidak saling bebas ini bisa kita sebut sebagai bersyarat karena dia tidak bebas dia ada syaratnya makanya disebut dengan peluang kejadian bersyarat ini rumusnya ada dua rumus sebenarnya yang pertama adalah peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dulu jadi ciri-cirinya kalau soal ingin menggunakan rumus peluang kejadian tidak saling bebas itu ada kata-kata syarat sesuatu ini dapat terjadi jika ini nah itu kan ada syaratnya kan berarti nah itu berarti pakai dua kejadian tidak saling bebas nah ada dua rumus nih peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu ditentukan dengan aturan ini P peluangnya sama dengan P dikali A irisan B atau peluang dari A dan B per peluang dari B ini kalau B terjadi lebih dulu nah kalau kejadian A terjadi lebih dulu berarti cuma diganti yang bawah aja kalau tadi kalau yang B terjadi lebih dulu berarti dibagi peluang dari B kalau kejadian A terjadi lebih dulu berarti dibagi dengan peluang A gitu dengan P peluang B tidak boleh 0 dan peluang A tidak boleh 0 ini rumusnya setelah itu kita lanjut ke contoh soal terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru jika diambil 2 buah bola secara 1 persatu dan tanpa ada pengembalian maka berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua nah ini ada syaratnya nih peluang dia pertama harus bola kuning dan kedua harus bola biru berarti ini pakai yang rumus kejadian tak saling bebas atau bersyarat nah pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dan 9 bola yang tersedia eh dari 9 bola yang tersedia maka peluang dari K adalah 5 persembilan soalnya kuningnya ada 5 dan jumlah seluruhnya ada 9 pada pengambilan kedua tersedia 4 bola biru dari 8 bola yang tersisa kenapa kok tadi 9 jadinya 8 karena yang satu sudah diambil nih sama pengambilan yang pertama jadinya untuk pengambilan yang kedua jumlah seluruhnya jumlah seluruh bola berganti jadi 8 gitu nah ini sudah ditulis juga kenapa 8 karena bola kuningnya sudah diambil pada pengambilan pertama tadi berarti peluangnya adalah 4 per 8 karena kejadian tersebut saling mempengaruhi kemudian digunakanlah rumus kejadian bersyarat atau tidak saling bebas itu tadi ini rumusnya bisa dilihat disini rumus dari kejadian K dan B sama dengan peluang kejadian K dikali dengan peluang kejadian dimana yang terjadi adalah yang kuning dahulu karena yang terjadi kuning dahulu berarti rumusnya kayak gini nah ini bisa langsung dihitung ya nanti bakalan ketemu bahwa peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua yaitu peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua adalah 5 per 18 ini jawabannya udah gitu itu tadi rumus-rumusnya kalian harus hafal sama harus sering latihan terima kasih